Halo brai, aku hari ini kedatangan salah satu youtuber apa ya, dibilang senior enggak juga karena dia baru 3-6 bulanan dan subscribernya itu banyak banget, sudah sampai seribuan nah, mau tau gimana dan siapa, ikutin terus, jangan kemana-mana oke brai, see ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brai kita hari ini kedatangan youtuber balikpapan yang subscribernya sudah jauh banget dari aku sih sebenarnya jadi malu sebenarnya malah kita yang kecil yang didatangin jadi kenalan langsung aja ya, dengan orangnya nih nih nih, langsung deh hiiii, biasanya gitu tuh aku, hiii, ketemu lagi dengan aku kenalin ya, nama aku Vinsa Novita youtube channel aku juga namanya sama, Vinsa Novita, pake V nah tuh, subscribernya berapa sih? seribu dua ratus, berapa gitu kayaknya pas aku ya Allah, saking banyaknya udah lupa loh saking banyaknya lupa, coba bukan tuh, banyak banget dia seribu dua ratusan eee, belian entertainment mah baru tiga ratusan, mau empat ratus tapi alhamdulillah dalam waktu satu bulan tuh, udah lumayan banget tuh mas tuh, laju laju ya, ketekan ya jam tayangnya juga kan laju iya ya, banjir aja di shoot heee, lupa deh sama kompor penting dapet konten dulu tuh sampein kayak gitu nih, jadi aku didatangin sama kalo panggilannya lebih apa? oh, Vinsa biasanya Vinsa Vinsa aja oke, panggilannya Vinsa Mbak Vinsa ini ya udah berapa tahun? apanya? main di youtube baru 6 bulanan kali ya oh, gila 6 bulanan loh jalan 7 kali ya jalan 7 6 bulanan 6 sampe 7 bulanan tuh, dia udah main youtube dan sudah sampe seribuan jadi kalo kamu betulan serius bisa kayak gini nih yang penting betulan nah, hari ini dia tuh dateng ke tempat aku hari ini dia tuh dateng ke tempat aku ya, collab bareng gitu dan aku seneng banget dong dadakan seneng-seneng gimana gitu aku baru pulang dari pasar udah digerbek aja nih disini nah, biasanya kalo ada youtuber kalo aku ketemu sama youtuber aku collabnya tuh lain aku berbeda karena aku sudah diinterogasi dan aku tadi udah bagi-bagi ilmu iya sekarang aku yang pengen tau nih siapa tau temen-temen semua yang dirumah ya, braya yang mau jadi youtuber nih, banyak nih kan kondisi gini tuh tiba-tiba banyak dadakan menjadi youtuber iya karena dirumah aja kan iya, karena dirumah aja terus itu gimana sih dia pake apa nah, ini aku agak bongkar sedikit si Mbak Vinsa ini dia pake apa sih sebenernya nih, mau liat produksiannya coba deh, disorot deh ke produksiannya dia pakai hp pake hp ya iya kamera nih, yuk oke ini dia ini produksiannya dia hanya pake kamera apa? eh, hp apa? opo hp opo hp opo apa ini? opo itu opo reno 2F opo reno 2F jadi selama ini pake ini ya? iya, selama ini oke hp opo reno 2F sama standingnya ini ya standingnya tuh opo itu berapa nih harganya? opo 3, 4, 5 kali ya kalo yang tipe-tipe baru sekitar 4 juta sampai 5 jutaan oke ini standingnya itu? standingnya mungkin tuh 200-300 kali kalo sama opo oke, 200-300 ribuan ongcur online ya? oke 200-300 ribuan apalagi ada ini juga? ini pake kamera satu canon oke ini ada lagi nih, canon ya? iya kebetulan kan ada kamera tuh mas di rumah lama kan udah ga dipake yaudah di alhamdulillah sekarang ada gunanya dia oh gitu biasanya dulu disimpen aja di rumah karena udah ga pernah foto-foto lagi canon berapa? canon berapa? ah? 100D canon 100D oke 100D itu satu paket ya sama lensanya badannya ya sama bodi sama lensa ya paket oke sama ininya lagi standingnya itu udah lama juga udah lama inget ga harganya? berapa ya itu ak? 1 jutaan lah ya 1 juta setengah 1 juta setengah kalo canon 100D harganya? dulu include semua kalo jaman dulu awalnya sih beli 6 jutaan berarti 6 juta tambah 3 jutaan 9 juta 300 9 juta 10 juta 500 10 juta 800 wih hafal nih kalo soal uang gila soal uang tuh coba tuh udah biasa pegang duit tuh kayak gitu itu sih tapi kan mas kalo aku pergi sama sama timku tapi kalo misalnya aku sendirian jalan kemana aku cuma pake handphone aja sama tempatku ini jadi kalo jalan sendirian kalo lagi syuting sendirian itu menghabiskan dengan biaya peralatan itu 3 juta setengahan 3 juta 800 terus ga sampe 4 juta tapi kalo dengan tim iya ada timnya loh ada timnya walaupun cuman berdua kan tim namanya ada timnya ya itu sudah jadi kalo mau cepat itu pake tim sudah lah ga usah pikir-pikir kamu ga mau keluarin duit karena kan ga bisa ngerjain sendiri lah ya kan pakai tim bagi rejeki udah usah kamu kaya sendirian bagi rejeki sudah ya itu salah satunya kamu kaya sendirian loh ngeri betul orang-orang ini panggil biar kita tuh bisa bagi rejeki ya sudah itinya sih emang gitu awalnya jadi kalo jalan sendiri kalo kamu jadi youtuber sendiri ngevlog apa gitu udah cukup dengan itu opo itu pokoknya kamera apapun yang penting udah dia resolusi kameranya udah bagus sih udah bisa walaupun ga tipe yang kaya gitu kan ya pokoknya resolusi bagus cuma mbak pilihannya pake opo dengan budget segitu 4 jutaan tapi kalo tim dan dengan kamera itu tadi budgetnya sekitar 10.800.000 iya tuh udah bisa jadi youtuber aku baru tau bisa jadi youtuber sudah kamu jadi ga bisa pusing-pusing belum laptop ya di rumah ya belum PC buat edit-edit ya cuma kan aku yang ngeliat disini aja ya karena sudah ada jadi itu enggak masukin nah itu udah jadi begitu aja jadi sekarang itu jadi youtuber itu gampang pake hebat sudah udah bisa ini kamu liat sendiri nih coba begini aja bisa kok jadi jadi jangan pernah takut dulu aduh jadi youtuber gini-gini udah itu yang penting kamu sambil dicicil ya sambil dicicil bro saya ikutin terlalu kayak brai iya 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 kalo dia mau udah lengkap gitu ya aduh udah saya terlalu diikutin kalo diikutin uangnya banyak keluarnya bukan nyombong ya tapi terlalu banyak cuma karena gini karena si brai itu bekerja sama dengan sewa kamera nah jadi peralatannya itu banyak gak ada abis-abisnya dan itu peralatan bisa ganti-ganti kadang hasil dapet kamera yang hari itu yang hasilnya biasa aja kalo pas dapet yang kamera bagus gak disewa ya kita hasilnya bisa bagus nah si brai gitu bisa memanfaatkan kerjasama iya betul jadi kamera itu kamera juga gak ada beli gak ada beli jadi ya gak ada kerjasama gitu jadi mau apapun ada nah itu jadi kita harus seperti itu gitu aja sih ya udah jadi karinya buat PC buat editing ya ya itu yang abis-abisan belinya ampun kalo itu lihat aja tuh di episode-episode awal tuh ada tuh gak ada banget sih itu itu ampun banget itu kalo di aku tuh itu betul-betul lah nah jadi itu aja sih kalo aku sih kalo untuk ke collabnya sama mba feel saya itu seperti itu aja cuma pengen tau produksinya seperti apa jadi buat biar temen-temen dirumah kalo gabut bingung mau ngapain ini bisa jadi sesuatu kok kalo kamu kerjain serius iya pasti lah ya kalo anak-anak muda jaman sekarang tuh lebih-lebih kreatif lah ya lebih kreatif jamin ini udah lah pasti jalan lah pasti yang penting tuh konsisten aja yuk itu dia yang penting konsisten nah dah jadi kalian pokoknya kalo mau kepo-kepoin kepo-kepoin ya kepo-kepoin terus itu konten ini seperti apa sekali lagi dikasih tau Vinsa Novita nah Vinsa Novita dan aku Braya Entertainment yang belum subscribe silahkan subscribe yang belum like nah belum share nah silahkan siapa tau bisa jadi referensi buat kalian semua itu aja hari ini aku gak mau panjang lebar karena udah capek banget aku sudah setengah hari disini sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb support terus brand lokal Balikpapan konten kreator Balikpapan masih ada lagi gak sih oh iya buat para subscriber kita berdua ini ya kalian harus support terus brand lokal Balikpapan dan konten kreator Balikpapan karena supportnya kalian bisa membangun kita semua terutama Balikpapan kita yaa dadah Assalamualaikum Assalamualaikum olay 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 aku mau mikirin apa kok olay ya ntar ulangin dia main lokal ada dan minggu selamat menikmati selamat menikmati